Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat pencintamu saya Terjumpa lagi dengan saya Tukur Rujal Di sananya Tukur Rujal di sini Jadi teman-teman pada kesempatan kali ini Saya mencoba memperlihatkan Cara proses Belah batang Atau program cabang 2 Jadi ini bahan yang telah Saya siapkan Satu buah kelapa yang sudah bertenas Ini dia tenasnya Jadi kira-kira Kalau tenasnya seukuran begini Sudah bisa kita lakukan program belah batang Jadi sebelumnya saya coba tepas dulu Ini sudah setengah Saya tepas Sampai jumpa di sana selamat menikmati ini dia hasilnya setelah saya lepas tadi ini kenapa tidak saya buang semua ini untuk proses cepat pertemuan dekat tadi dia ada serabut ini jadi posisi akarnya tidak tersentuh atau luka ya kalau misalnya kita buang semua nanti takunya akarnya terluka jadi proses untuk belah batangnya terganggu karena dia harus terima penyembuhan pada akar dulu jadi saya sisain seperti ini ini kelihatan akarnya sudah banyak ini batangnya juga besar tunasnya ini jadi mudahan berhasil ya program belah batang oke selanjutnya saya mau pindah ini ke dalam pot dulu ya nanti baru kita lakukan belah batang tanah yang sudah saya siapkan serta potnya sekarang tinggal memasukkan kalapan tadi ini tanah ini sudah saya campur dengan sekam supaya tanahnya sebur dan posisi tanahnya tidak terlalu padat jadi untuk pertemuan akarnya cepat selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini dia setelah saya pindahkan ke pot tadi nah posisi seperti ini dan sekarang kita lakukan belah batang untuk program cabang 2 tadi bahan-bahannya yang telah siapkan ini 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 ada cutter atau pisau ini ada penutup nanti dari botol plastik dan yang ini ini seng tipis untuk pematas setelah kita lakukan belah jadi untuk ini kita lihat posisi ujungnya dulu ya tunas barunya posnya harus di tengah ini seperti ini sudah pas di tengah nah sekarang kita lihat ini ya batang pertumbuhan pertamanya ini jangan sampai nanti ini ya kelewatan kita berlangsung jadi kita lihat posisinya dulu usahakan pisau yang kita gunakan bersih ya tidak ada basah atau ada bercah-bercah aja terima kasih 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 untuk langkah selanjutnya baru kita pakai ini pembatas pembatasnya dimasukkan dimana posisi batas tadi kita untuk yang sudah kita belah jadi batas sampai terakhirnya kita masukin seperti ini jadi untuk menghindari pembusukan atau percikan air kita gunakan penutup pada ini tunas yang kita belah seperti ini ini dia hasilnya teman-teman seperti ini jadi langkah selanjutnya tempat penaruhkannya usahakan jangan taruh di tempat terkena matahari langsung lebih baiknya kita taruhnya di tempat lembab di dalam ataupun di dekat-dekat sumur itu jangan terkena matahari langsung tapi nanti setelah 2 hari kita jemur juga supaya kelembaban yang di dalam ini apa tunas yang sudah kita belah nanti mungkin untuk menghindari pembusukan jadi setelah 2 hari nanti baru kita jemur jemur sebentar sudah kering baru kita masukin lagi nah jadi teman-teman ini ada satu lagi untuk menghindari hama ya sedangkan hama biasanya kalau selesai kita belah pasti ada semut jadi untuk menghindari apa untuk menghindari dibuat sarang semut kita baiknya mesemprot pepisi daya atau pemenuh hama ini kelihatan baru saya belah sudah kelihatan semutnya di pinggir-pinggir batang jadi lebih banyak kita mencegah ya untuk lancarnya proses pertumbuhannya oke teman-teman pecinta musa kelapa inilah cara belah batang untuk program cabang 2 yang benar jadi semoga dengan cara ini bagi teman-teman memcinta musai bisa ambil manfaatnya baik dari segi caranya atau proses belah batangnya terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya untuk mengikuti perkembangan musai selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati